Intro Kepolisian Resort Cianjur berhasil membekuk sebanyak 22 tersangka pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di wilayah hukum Cianjur dan aksinya kerap kali meresahkan warga. Dari cekatan kepolisian, para pelaku ini ditangkap di 11 titik berbeda di wilayah hukum Polres Cianjur. Pada saat melakukan aksinya, para pelaku menyasar ke tempat pemukiman warga ataupun tempat parkir. Selain itu, ada juga tersangka yang merebut langsung dari korbannya dengan cara memepet di jalan lalu menodong korban dengan menggunakan senjata tajam. Kapolres Cianjur AKBP Juang Andi mengatakan, para tersangka dalam melakukan aksinya tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, namun kebanyakan beraksi secara berkelompok. Di 480 pernah ada curanmor, tidak ada alasan kita untuk memberikan maaf ataupun mengampuni. Dan saya harap dukungan dari rekan-rekan semua, kita jajaran Polres Cianjur ini berantas untuk masalah curanmor. Saya tunggu laporannya, kalau ada yang terlibat ataupun kecurian motornya. Dan saya juga berharap motor-motor yang sudah kita dapat silakan diambil. Kita sudah koordinasikan dengan rekan-rekan CJS di wilayah Cianjur, akan kita foto dan perempuannya tidak perlu sampai lama-lama. Nah, rekan-rekan bisa ambil untuk sebagai bukti bahwa kita serius untuk mengembalikan run-mortnya kepada masyarakat dan kita menjaga harkam timas ini dengan benar dan jujur. Dari tangan tersangka barang bukti yang berhasil diamankan, Yanni sebanyak 22 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4. Pihak kepolisian juga mengamatkan peralatan yang dipakai pelaku saat beraksi, diantaranya Yanni 5 buah kunci T, 4 mata kunci perusak, 2 obeng dan sebuah mesin gurinda. Dari ke-22 tersangka tersebut, 6 orang diantaranya adalah residivis dengan kasus yang sama. Karena perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, dan khusus penadahan dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.